Guna mengantisipasi adanya tindak pidana kejahatan lintas negara di perairan Kalimantan Utara, Kanwil Direkturat General Beadan Cukai atau DJBC Kalimantan Bagian Timur melaksanakan patroli laut terkoordinasi bersinergi dengan Lantamal 13 Tarakan dan Ditpolairu Polda Kaltara. Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis 21 Oktober tersebut dihadiri langsung Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur Kukuh Sumardono Basuki. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur Zaini Rohman mengatakan patroli laut yang dilakukan pihaknya bersama Lantamal 13 Tarakan dan Ditpolairu Polda Kaltara sifatnya terkoordinasi pada sektornya masing-masing. Sehingga nantinya dalam pelaksanaan di lapangan semuanya akan terhubung dari informasi hingga penindakan langsung yakni penangkapan bila ditemukan adanya dugaan tindak pidana kejahatan lintas negara seperti penyelundupan narkotika, bahan peledak, hingga senjata api. Dipilihnya perairan Kaltara tidak lain karena menjadi salah satu pintu masuk untuk kawasan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Intinya seperti yang disampaikan oleh Pak Kakamil Kami tadi tentang pelanggaran perbatasan termasuk juga ada penyelundupan dan tindak pidana kejahatan lintas negara lainnya. Salah satunya lapangan kita tentu ya yang paling prioritas dan utama dan selain itu hal-hal yang sukatnya kejahatan lintas negara lainnya terkait adanya pemasukan bahan peledak atau mungkin komunisi dan senjata dan lain sebagainya. Sementara itu, Dansatro Lantamal 13 Tarakan, Kolonel Laut Saharto Silaban mengatakan pihaknya siap mendukung program pemerintah dalam hal ini kegiatan patroli laut terkoordinasi yang diinisiasi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur yang menggandeng Lantamal 13 Tarakan dan Ditpolairi Polda Kaltara. Pihaknya akan melaksanakan operasi patroli laut terkoordinasi sesuai dengan sektor-sektor yang telah diberikan Kanwil DJBC. Kita melaksanakan operasi masing-masing sesuai dengan sektor yang sudah diberikan oleh Bajukai. Kita melaksanakan sinergitas dan kerjasama yang baik. Kita mengerahkan dari Lantamal, ada Kapal Angkatan Laut, Pak Kamla, dan juga Sirajan sesuai dengan sektor yang sudah diberikan.